Analisa fundamental adalah sebuah proses dalam menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan untuk menentukan apakah sahamnya merupakan investasi yang baik. Dalam proses menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan, sangat banyak informasi yang harus diolah dan dianalisa diantaranya seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, sehingga proses tersebut menjadi agak rumit. Inilah mengapa para investor lebih memilih menggunakan rasio. Ada beberapa perhitungan rasio yang dapat membantu investor dalam membandingkan saham, namun kita akan fokus pada dua metode yang paling umum yaitu PER atau Price Earning Ratio dan PBV atau Price to Book Value. Pertama, PER atau Price Earning Ratio. PER merupakan rasio dari laba bersih persaham terhadap harga saham. Sebagai contoh, saham 3 pilar sejahtera food atau AISA harganya Rp1.235 per lembar. Saham Nippon Indosari Corpindo atau Roti Rp1.260 per lembar. Saham Indo Food Sukses Makmur atau INDF Rp7.075 per lembar. Dan saham Kimia Pharma atau KAEF Rp1.285 per lembar. Bagaimana caranya untuk mengetahui saham yang memiliki nilai yang terbaik? Anda dapat berasumsi bahwa saham AISA yang paling ekonomis. Karena saham tersebut paling murah. Namun permasalahannya, Anda tidak mengetahui nilai sesungguhnya dari perusahaan yang Anda beli sahamnya. Dengan perhitungan PER, Anda dapat melihat perusahaan mana yang memiliki nilai yang terbaik pada saat Anda akan membeli saham. Untuk mengetahui rasio tersebut, kita harus menghitung EPS atau Earning Per Share atau pendapatan per lembar saham. EPS didapat dengan cara Laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, harga saham dibagi oleh nilai EPS untuk mendapatkan PI ratio. Sebagai contoh, AISA dengan harga Rp1.235 per lembar dengan EPS 79 memiliki nilai PER 11,7. Roti dengan harga Rp1.260 per lembar dengan EPS 38 memiliki nilai PER 24,8. INDF dengan harga Rp7.075 per lembar dengan EPS 191 memiliki nilai PER 27,6. KAEF dengan harga Rp1.285 per lembar dengan EPS 44 memiliki nilai PER 29,3. Dengan PER, sekarang Anda dapat membandingkan nilai sesungguhnya dari taham-taham tersebut. Terlepas dari harga saham masing-masing yang sangat berbeda, namun nilai sesungguhnya ternyata cukup bersaing. Semakin tinggi nilai PER, maka saham tersebut bisa dibilang terlalu mahal atau overpriced. Kedua, PBV atau Price to Book Value. PBV atau Price to Book Value atau rasio dari harga saham terhadap nilai buku bersih emiten. Seperti halnya PER, semakin tinggi PBV suatu saham, maka saham tersebut dikatakan semakin mahal. Metode PBV biasanya digunakan untuk emiten perbankan dan properti. Untuk mengetahui rasio PBV, kita harus menghitung BVPS atau Book Value Per Share atau nilai buku per lembar saham. BVPS didapat dengan cara Ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Selanjutnya, harga saham dibagi oleh nilai BVPS untuk mendapatkan PBV Value. Sebagai contoh, Aisha dengan harga 1.235 per lembar dengan BVPS 1026 memiliki nilai PBV 1,2. Roti dengan harga 1.260 per lembar dengan BVPS 220 memiliki nilai PBV 5,7. INDF dengan harga 7.075 per lembar dengan BVPS 2.931 memiliki nilai PBV 2,4. KAEF dengan harga 1.285 per lembar dengan BVPS 330 memiliki nilai PBV 3,9. Dengan perbandingan menggunakan rasio PBV, maka Anda mendapatkan data yang lebih lengkap lagi sehingga akan lebih memudahkan Anda untuk menentukan saham yang terbaik. Data harga saham, EPS, PIR, dan PBV dapat Anda lihat di situs KDB Daewoo Securities Indonesia yaitu www.dwsec-id.com Sehingga Anda telah dapat dengan mudah langsung membandingkan sendiri nilai sesungguhnya dari suatu saham. Perlu diingat bahwa kedua metode ini, yaitu PIR dan PBV, hanyalah sedikit dari banyak metode yang digunakan dalam proses analisa fundamental. Ada lebih banyak lagi metode yang digunakan dalam memeriksa fundamental suatu emittance. Mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!